Ayo, dorong turun! Doja, Widih, Epri, Abu, kita dorong kuat-muat ya. Saatnya kapal merapat membongkar muat nih. Teman, beginilah ramainya kampungku di pagi hari. Puluhan kapal yang sudah melaut sejak malam akan kembali merapat dengan membawa serta hasil tangkapannya. Wah, hasil tangkapan paman banyak juga ya. Ikannya juga beragam, tapi yang paling banyak sih ikan tokoh. Karena para nelayan mencari ikan jauh sampai ke tengah laut. Teman, ada yang seru nih di desa kami. Kalau musim buah datang, aku dan teman-temanku pasti berubun mencari buah-buahan tegar. Pohon mangkai yang aku panjat ini lagi banyak buahnya. Eit, tenang. Pohon ini punya bibiku. Aku sudah izin kok sebelumnya. Jadi aman untuk diambil. Kalau nanti makan mangga terus terasa sakit perut, bukan karena mencuri ya. Tapi, karena manganya pasti masih muda dan masam. Hmm, enaknya dibuat apa yuk kalau ada buah mangga muda seperti ini? Ayo Dodio, tangkap ya. Jangan sampai jatuh. Beda asam mangga, beda juga asam nanas. Walau sama-sama sedang musim berbuah, tapi kandungan gijinya juga beda. Buah, kau masih muda gini. Hmm, baru ngebayangin asamnya saja sudah ngilu nih pipi. Tapi, biar asam nanas juga bermanfaatmu. Di dalam nanas terkandung enzim bromelain dan fiber. Yang memiliki sifat menenangkan dan menghilangkan gas berlebihan pada perut. Asam, dimokannya jangan berlebihan ya. Hehehehe. Udah! Lepun! 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 Kalau mau makan makanan alami, mampir saja ke desaku. Gua langsung diambil dari kebun, sedangkan ikan langsung dari lau. Masih sogar dan bebas pengawet. Hehehehe. Kau gak mau makan makanan, sama aku kumpas. Buah, aku enggak. Enak, enak. Ini terlepas, enak. Bagaimana? Buah, enak. Buah, enak. Buah, enak. Asik. Aku tahu. Kakak kan mengajari kami cara membuat rujek buah pindahui. Iya, rujak buah yang kaya vitamin C menjadi lebih sedap Kalau ditambah dengan kuah pindang yang gurih Eit, buahnya dikipas dulu Terutama bagian mata nanasnya nih Biar tidak gatal saat dimakan Dan jadi lebih bisa konsentrasi makannya nanti Hehehe Potong tipis-tipis biar jadi banyak nantinya Kalau sudah buat bumbunya dulu ya Ada cabai, garam, gula aren dan juga terasi Ulek-ulek sampai halus ya Kemudian tuang kuah pindangnya Cairkan bumbu gulanya Lalu siram ke atas buah-buahan yang tadi sudah dipotong Sudah pasti enak deh Di Bali, pada umumnya rujak kuah pindang sangat hidup maring untuk dimakan siang hari Panasnya matahari akan langsung terlupakan Dengan sensasi asam dan segarnya rujak ini Sampai jumpa lagi teman Salam persahabatan dari kami si Bolang Batu Kori Bali Dadah Sampai jumpa lagi teman 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 Sampai jumpa lagi teman